Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda butuh doa, buku-buku doa? Banyak yang sudah tersebar di mana-mana Tahun 80 ada buku Adoro T Saya memuji, adoro, adorasi kepada kamu T itu tuus kepada kamu, memuji Tuhan Kemudian ada buku Puji Syukur Madabakti juga ada Di dalamnya buku-buku ini berisi tentang doa-doa harian Doa-doa yang menonton Anda Untuk bisa praktis mengikuti doa-doa Baik novena, permohonan, maupun doa-doa simple lainnya Maka saudara-saudara yang terkasih Tidak usah bingung kalau mau doa Misalnya bingung mau ngomong apa Yang paling sahdu tentu saja adalah Kita mengungkapkan langsung kepada Tuhan Dengan bahasa kita masing-masing Dengan ekspresi kita masing-masing Kalau itu membingungkan Atau kadang kita diminta untuk Menuntun doa untuk orang lain atau kelompok Banyak buku-buku yang bisa kita pakai Untuk berdoa Tidak usah takut Tidak usah ragu-ragu Karena doa yang otentik Itu yang disukai Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Sering saya menerima permintaan Entah lewat WA, lewat SMS Itu untuk mendoakan Doakan saya Romo Supaya saya lulus ujian Doakan saya Romo Supaya sehat Sembuh dari COVID Doakan Romo Supaya keluarga kami aman Dari COVID Supaya murah rejeki Doakan kami Romo Supaya keluarga kami Sukses dalam memulai usaha Doakan saya Romo Untuk mendapatkan jodoh Yang dipilihkan Tuhan Semua membayangkan Kalau yang mendoakan Romo Itu akan mandi Akan sakti Akan dikabulkan Tuhan Itu pandangan yang keliru Karena kita semua pada dasarnya Bisa berdoa Mendapatkan kesempurnaan Yang sama Dalam hal doa Dan dikabulkan Tuhan Dengan cara yang sama Yang kadang kita Mungkin belum memahami Tetapi kemudian Akan memahami Kenapa Tuhan Mengabulkan doa-doa saya Yang kadang Bentuknya Di luar dugaan kita semua Sudara-sudari yang terkasih Anda semua Berhak untuk berdoa Mempunyai talenta untuk berdoa Untuk menyampaikan syukur Anda Kepada Tuhan Secara otentik Untuk menyampaikan permohonan Anda Kepada Tuhan Secara otentik Jadi tidak harus lewat romo Tentu saja Kalau diminta Mendoakan Saya akan Mendoakan Tapi ada yang lucu Ada Yang selalu WA saya Romo saya Didoakan Ini ada masalah Minta Supaya masalahnya Selesai Oke Dua-tiga hari Romo masalahnya Selesai Minta didoakan Ini lagi Mohon Supaya Keluarga ini Lancar dalam Menghadapi tantangan ini Ya Doakan lagi Nanti satu dua hari lagi Romo minta didoakan Supaya Kami baru mendaftar di PNS Supaya diterima Ya Dan kemudian Terus 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 Kadang saya dalam hati Prihatin Kenapa Orang ini Minta doa Terus hanya Minta 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 Tetapi Belum pernah Minta didoakan Supaya bersyukur Romo Saya sudah Dikabulkan Tuhan Misalnya Usaha kami Sudah berhasil Atau mungkin Masalah yang kami hadapi Sudah bisa Dipecahkan Maka Doakan Romo Supaya syukur kami Sampai pada Tuhan Nah Ini Yang seimbang Masuk kita doanya Cuma Minta 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 Memaksa Tuhan Memaksa Tuhan Untuk mendengarkan Permintaan kita Itu doa Yang memaksa Tuhan Padahal doa Yang benar adalah Doa Yang mendengarkan Tuhan Berbicara Bukan kita Yang sibuk Ngomong Minta ini Minta itu Tetapi Biarkan Tuhan Sibuk Berbicara Kepada kita Dan seperti Samuel Kita hanya Menjawab Ya Tuhan Hambamu Mendengarkan Apakah bisa Kita berdoa Seperti ini Injil hari ini Juga Sama Para murid Yesus Menjumpai Yesus Mungkin mereka Baru pusing Ada masalah Kemudian mereka Ingin berdoa Tetapi Ternyata Yesus Belum mengajari Berdoa Guru Ajari kami Berdoa Sebagaimana Yohanes Pembaptis Mengajari Murid-muridnya Ternyata Murid-murid Yohanes Pembaptis Itu sudah Diajari Berdoa Memang Kehidupan Yohanes Pembaptis Itu seperti Para Biarawan Atau para Petapa Di Kumran Yang Data-datanya Cara hidupnya Rule Of Life Kemudian Juga Aturan-aturan Hidup Bersama Dalam Satu Komunitas Itu Semakin Jelas Caranya Mirip Sekali Dengan Cara Hidup Yohanes Pembaptis Maka Mereka Juga Mempunyai Berdoa Bersama Maka Mereka Juga Mempunyai Kebiasaan Doa Bersama Kebiasaan Syukur Bersama Dan Itu Dinampakkan Dalam Hidup Komuniter Sebagai Petapa Yang Mulai Hidup Bersama Sudara Sudari Yang Terkasih Yesus Kemudian Mengajarkan Doa Bapak Kami Kalau Kamu Berdoa Katakanlah Bapak Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Berilah Kami Setiap Hari Makanan Kami Cukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Seluruh Dosa Dan Kesalahan Kami Sebab Kami Juga Mengampuni Orang Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jauhkanlah Kami Dari Segala Cobaan Sudara Sudari Yang Terkasih Ajaran Doa Bapak Kami Ini Dalam Versi Lukas Berbeda Dengan Versi Matius Kalau Lukas Ini Ada Lima Permintaan Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Berilah Kami Setiap Hari Rezeki Secukupnya Ampunilah Segala Dosa Dan Kekurangan Kami Sebab Kami Pun Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Yang Terakhir Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Lima Kalau Versi Matius Tujuh Artinya Apa? Artinya Memang Dulu Mungkin Ada Dua Tradisi Tentang Doa Bapak Kami Komunitas Lukas Itu Lima Sementara Komunitas Matius Itu Tujuh Mereka Mempunyai Versinya Masing-masing Tentu Saja Garis Besarnya Sama Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Yesus Mengajarkan Kepada Muridnya Doa Yang Tidak Bertele-tele Doa Yang Sederhana Yang Lebih Penting Adalah Hati Kita Mendengarkan Suara Tuhan Yang Ingin Berbicara Pada Kita Selama Ini Mungkin Kita Semua Terbiasa Doa Itu Diartikan Sebagai Kita Ngomong Kepada Tuhan Tuhan Kita Paksa Untuk Mendengarkan Doa-doa Kita Permohonan Kita Untuk Mendengarkan Celotean-celotean Kita Doa Yang Benar Adalah Kita Mendengarkan Tuhan Yang Berbicara Kepada Kita Kita Mendengarkan Tuhan Mengendaki Apa Tuhan Ingin Memerintahkan Apa Dan Disitulah Kita Menangkap Kehendak Tuhan Dalam Keheningan Saudara-saudari Yang terkasih Pada Bulan Oktober Ini Kita Memasuki Bulan Berdevosi Pada Bunda Maria Kita Berdoa Dengan Doa Rosario Untuk Mendaraskan Salam Maria Kita Mohon Bunda Maria Selalu Menyertai Kita Di dalam Kesetiaan Kepada Yesus Putranya Saya Teringat Ketika Saya Bertugas Di Pelosok Pedesaan Ketika Musim Panen Padi Mereka Mulai Panen Dan Tentu Saja Itu Membuat Mereka Capek Karena Padinya Itu Harus Dicemur Nanti Kalau Di bawah Terik Matahari Harus Dicemur Terus Karena Kalau Tidak Tidak Bisa Digiling Nanti Akan Pecah Pecah Semua Yang Menarik Adalah Ketika Kepang Atau Semacam Kayak Tikar Tetapi Dari Bambu Itu Dianyam Begitu Kemudian Dikasih Semacam Terpal Dan Kemudian Padinya Yang Sudah Dipisahkan Dari Pohonnya Atau Dahan Dan Rantingnya Itu Dicemur Disitu Tentu Saja Dibuka Lebar Supaya Rata Panasnya Tidak Numpuk Numpuk Nah Biasanya Di ruangan Terbuka Njemurnya Itu Nanti Nanti Ayam Banyak Yang Datang Untuk Nyuri Nyuri Gabah Yang Sedang Dicemur Itu Atau Burung Maka Daripada Nganggur Nenek Nenek Atau Ibu Ibu Yang Sudah Tua Biasanya Mereka Selama Bulan Rosario Atau Bulan Maria Selalu Mendoakan Rosario Yang Lucu Apa Salam Maria Penuh Rahmat Tiba-tiba Datang Ayam Makan Padi Dia teriak Teriak Shhh Shhh Ayo Ayo Pergi Ayam Pergi Pergi Ayam Pelungo Pelungo Dan sambil Melempar Apa yang ada Supaya Ayam Ayam Itu pergi Dilanjutkan Lagi Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Shhh Ayo Pergi 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 Nah Itu berkali-kali Maka Kalau ada orang Bisa bertanya-tanya Apa Ibu itu Sungguh-sungguh Menghayati Doanya Apa Ibu itu Punya Makna Dalam Doanya Bisa Menghayati Doanya Bukankah Itu Hanya Membuang-buang Waktu Saja Tetapi Menurut Kepercayaan Saya Ibu itu Sungguh Berdoa Mungkin Doanya Sampai Menghayati Sampai Masuk Dalam Perjuangan Hidup Sehingga Bisa Masuk Dalam Doa Kontemplasi Yang Mendalam Justru Dia Merasakan Syukur Bahwa Padinya Dengan Kerja Kerasnya Ketika Menyiapkan Lahan Di sawah Memupuk Menyiangi Kemudian Selama Tiga Bulan Akhirnya Panen Setelah Panen Dengan Proses Yang Panjang Akhirnya Dijemur Dan Semuanya Itu Dihayati Ketika Nunggu Padi Itu Sedang Dijemur Maka Dalam Penghayatan Sambil Bersyukur Dengan Doa Rosaryo Dia Ingin Menjaga Padi Itu Supaya Karena Berasal Dari Tuhan Ingin Dimakan Untuk Keluarga Nanti Kalau Sisa Baru Dikasih Ayam Ayam Itu Tetapi Kalau Ayam Itu Menghabiskan Sebelum Keluarga Makan Maka Dia Akan Merasa Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Anak Anak Cucunya Keluarganya Maka Dia Mengusir Sebagai Ungkapan Bertanggung Jawab Nanti Kalau Sudah Selesai Sudah Dimasukkan Semua Dalam Karung Kalau Sore Itu Biasanya Mereka Mulai Mengemasi Pasti Banyak Padi-padi Yang Sisa Yang Jatuh Dan Itulah Hak Ayam Ayam Yang Ada Di Sekitar Situ Saudara-saudari Yang Terkasih Doa Yang Mendalam Adalah Doa Yang Bersatu Dengan Pergulatan Hidupnya Yang Mendengarkan Tuhan Tuhan Bersuara Walaupun Kita Bersyukur Kita Akan Menemukan Bagaimana Tuhan Berbicara Pada Kita Dan Disitulah Kita Sambut Kehendak Tuhan Itu Dan Kita Melaksanakannya Maka Maka Doa Doa Kita Mulai Bermakna Karena Didasarkan Pada Perjuangan Hidup Kita Perjuangan Untuk Keluarga Kita Perjuangan Untuk Mereka-mereka Yang Menjadi Tanggung Jawab Kita Sekaligus Doa Itu Menjadi Semangat Bagi Kita Untuk Menghadapi Kesulitan Kesulitan Ini Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Semoga Nama Tuhan Selalu Dimuliakan Kerajaannya Selalu Hadir Di Tengah-tengah Dunia Dimana Kita Diutus Untuk Menghadirkannya Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Ai Pada Tengah Oh Ya Lai Tan In Tsuk